Belajar ilmu agama dari Youtube dan meyakini apa yang dia lakukan benar Banyak yang tanya bang gimana kelanjutan pelaku penusukan Sheikh Ali Jaber Disini aku mau ngasih tau Aku sudah coba untuk mengkawal tapi kita lihat reaksi korbannya Yaitu adalah Sheikh Ali Jaber juga Tenang-tenang saja dan sudah memaafkan pelaku seperti di video aku sebelumnya Sheikh Ali Jaber mengatakan bahwa apapun terserah pada polisi pihak yang berwajib Itu diapain pelakunya terserah Yang harus kita ketahui pelakunya sudah mendapatkan hukuman Dan kita berharap hukumannya setimpal dengan apa yang dilakukannya Serangan kepada umat Islam begitu nyata Percobaan pembunuhan ulama, perusakan tempat ibadah Kriminalisasi aktivis muslim dan ajaran Islam Kok bisa, kok bisa Assalamualaikum What's up this people Welcome back to my channel Bang Zzzzzzzz Alright Kau nyoret-nyoret itu, kau coret rumahmu sendiri Coba bacaan itu Ini kayak ada sesuatu yang mendorong dia untuk melakukan itu gitu Oke jadi di video kali ini aku mau sedikit melihat video ini ya guys Lagi-lagi umat Islam diserang ya guys ya Ada apa ini Kali ini ada berita datang dari perumahan Vila Tanggerang Elo Kelurahan Kuta Jaya, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tanggerang Ya videonya ini, kita langsung tonton aja videonya yuk Kita nggak tahu dari jam apa, seumurnya dicoret-coret Awal masuk, wawan masuk ke sini dengan kondisi sudah dicoret-coret Ini alasannya motifnya apa, saya tidak tahu Wah itu sayang asal Dan wawan pun nggak mau ajan karena kondisi seperti ini Waduh, marah ini sih guys Itu di depan Al-Quran guys Al-Quran di sobek-sobek Al-Quran di sobek, di sholat Kalian bisa lihat tuh, seperti di Salasiban ya Salasiban terus di Pilox X gitu ya Al-Quran nya dengan posisi terbuka Semuanya di sobek-sobek Masya Allah Anti-Islam Ini dimulai jam apa, waktu jam 12 belum ada seperti ini Ini mungkin kejadiannya setelah juhur Setelah juhur Kejadiannya Kemarin ya, tanggal 29 September 2020 Dan dimasukin dulu Waduh, saya kafir Tidak ridho Luar biasa ya Ok, kurang lebih seperti itu ya Menurut kalian, tindakan pandalisme mencoret-coret musola atau masjid ya Musola atau masjid ini Sepertinya musola ya, disini ada yang bilang musola di masjid Mencoret-coret rumah ibadah Itu tindakan seperti apa Apakah orang yang melakukan ini adalah orang gila lagi Hah, orang gila lagi kah yang melakukan ini Dan ternyata aku coba untuk mencari tahu Ada di TV One menyiarkan ya Menyiarkan bahwasannya pelaku tersebut adalah Warga sekitar guys Warga sekitar ya Warga sekitar ini Dia mengatakan Warga sekitar dan Sebelum idul adha Pelakunya itu rajin ke masjid Rajin komunikasi juga Lancar dengan tetangga segala macam Tapi kenapa dia melakukan guys ya Apa karena dia tidak makan saat corona Kita nggak tahu ya kan Karena banyak banget yang mengaku gila tiba-tiba sekarang ya kan Apa jangan-jangan yang mencoret-coret masjid itu Jangan-jangan skripsinya tentang masjid ya Nah kita nggak tahu Dan apa ya yang mencoret-coret juga ini Ini orang-orang Islam kata ini orang nih Kata BKM-nya ya BKM-nya orang Muslim gitu Tapi ini Terungkap Mukanya Tapi nggak tahu ini bener-bener mukanya Karena belum banyak yang Belum Belum di-share kali ya Padahal udah Hampir 24 jam Udah 24 jam lewat ini Dengan kejadiannya Tapi kok belum Belum pelakunya belum bener-bener di-publish Belum bener-bener Transparan Apa ini yang dilakukan oleh Pelaku Apa tindakan apa yang dilakukan Setelah mendapatkan pelaku ya Pelaku bernama Satrio guys 18 tahun Pelaku Di Musola Darussalam Perumahan Villa Tanggerang Elo Kelurahan Kuta Jaya Kecamatan Pasar Kemis Kabupaten Tanggerang Mahasiswa semester 1 Jurusan Psikologi Di Universitas Swasta di Jakarta Gokil Seorang mahasiswa Nggak tahu Kalau biasanya orang-orang Bahkan orang mabok sekalipun Orang yang tidak sadar sekalipun Misalnya Misalnya ini mahasiswa Mahasiswa lagi mabok guys Lagi mabok Sekalipun dia mabok Dia nggak Dia masih punya otak gitu Dimana Itu rumah ibadah gitu Masa iya Dia mabok Kegiatannya adalah Mabok dia itu Mencoret-coret Masjid Musola gitu Kita nggak tahu Apa karena yang aku bilang tadi Dia wala Apa karena Karena sudah Hampir lebih 7 bulan Corona ini Covid Covid ini Di Indonesia ya Terutama Dia nggak makan Maka dia mencoret-coret Itu atau hanya untuk mencari Sensasi gitu Nggak tahu Ini mahasiswa psikologi guys Semester 1 Masih mabok Mabok Atau dia jangan-jangan galau ya Galau karena Tidak pernah masuk kuliah Kuliahnya online terus Dia galau Yang diserang Masjid dia sendiri Ya kita nggak tahu Ini harus Bener-bener kita coba Untuk kawal Nah kalau ini Korbannya adalah Umat Islam Ya kalau kemarin Seh Ali Jaber Itu korbannya Seh Kalau ini adalah Korbannya umat Islam Sudah menyinggung Ya Perasaan Umat Islam Sedunia bahkan Ya Ini Ini orangnya guys Ya Coba kita baca lagi Kepala Bidang Humas Polda Banten Ajun Komisaris Besar Edy Sumardi Menyebutkan Satrio Merupakan seorang muslim Dan tinggal berjarak 50 meter Dari musholah Yang dicoret-coret itu Guys Berarti tetangganya guys Tetangga mana Yang tidak menguasai masjid Yang berani mencoret-coret masjid Ini ada Ada banyak Kemungkinan guys ya Dia Tidak Makan Ya Dia membutuhkan makan Ya Ketika dia membutuhkan makan Dia butuh duit Ya kan Dan Bisa jadi ini orang Sudah didoktrin gitu Siapa yang mendoktrin Gitu ya Ini adalah asumsi-asumsi Bang sis pribadi Yang bukan berarti Bisa di iakan Enggak Tapi Asumsi Opini aku sendiri Ini orang ini Gak mungkin Mahasiswa coy Dia bisa masuk Universitas ini Udah Udah patent kali Banyak orang yang Gak bisa kuliah gitu Dia bisa kuliah gitu ya Jadi dia juga galau gitu Pelaku sehat Tuh Pelaku sehat Tidak mabok Tidak apa Pelaku sehat Belajar ilmu agama Dari Youtube Dan meyakini Apa yang dia lakukan Benar Kata Eddie Kepada Tempu Guys Apa yang dilakukan dia Benar Katanya Kan udah lain gitu Ini ada doktrin Dari mana gitu Atau Ada masukan Dari mana Ada Ah Gak tau lah Ya Seorang muslim Yang dicoret Adalah Ya ampun Yang dicoret-coretnya itu Adalah Anti-hilafah Anti-islam Ya kan Islam tidak diridoi Ya kan Tidak Gini lah guys Pertanyaannya Kalau kalian Muslim Kalian mau gak Membuat kalimat-kalimat Kayak gitu Jangankan di masjid Atau ditulis tangan aja Tulis kertas gitu Berani gak kalian Dan Tidak gitu Ini kayak Ada Sesuatu yang Mendorong dia Untuk melakukan itu Satrio ditangkap Pada pukul 19.30 Tidak kurang dari 4 jam Setelah Melancarkan aksinya Mencoret-coret Dinding tembok Dan lantai Tempat ibadah itu Di antaranya Dia menulis Dengan piloks hitam Bernada Sara Seperti Saya kafir Anti-islam Anti-hilafah Islam tidak diridoi Guys Ini aku membaca ya Bukan aku Mengatakan diriku ini Enggak gitu Aku membaca disini Guys Ingat ya Aksi Satrio diketahui Saat Seorang warga Bernama Rifki Hernawan 18 tahun Hendak azan Dan mendapati Musola yang Sudah dalam Kondisi Acak-acakan Guys Berarti Si Satrio ini Melancarkan aksinya Ketika Tidak ada lagi Orang Yang ke Musola tersebut Jadi Mungkin Sebelum Ajan asar ya Sebelum ajan asar Berarti Sebelum ajan Dia udah beraksi Selain corek-corek dinding Di lantai Rifki Menemukan Al-Quran Di Sobek Dan Sajadah Digunting Guys Ternyata Sajadah Juga digunting Guys Luar biasa ya Karena kondisi Seperti itu Rifki Mengurungkan ajan Dan melaporkan Kepada Samsu Firman Suhadi Bertiga Kemudian Mengamankan Barang bukti Tak berapa lama Petugas Polsek Pasar Kemis Datang Kemudian Musola Diversikan Sehingga Sholat Maghrib Bisa Dilaksanakan Kapolres Kota Tanggerang Komisaris Besar Ade Aris Sam Irindardi Menyatakan Masih Memeriksa Secara Intensif Motif Masih Kami Dalami Kata Ade Ari Satrio Kini Ditahan Di Polresta Tanggerang Di Tiga Raksa Kasus Ini Ditangani Polresta Tanggerang Guys Guys Aduh Gimana Ini Satrio Bajah Hitam Waduh Goblok Sih Kok Goblok Sih Ini orang Ya ampun Nyari Sensasi Begini Amat Pake Menyinggung Perasaan Umat Islam Guys Kalo Ada info Tentang Orang Ini Lagi Ya Boleh lah Yuk Kita Kita Kawal Lagi Sampai Tuntas Jangan Sampai Ini Dibilang Gila Lagi Karena Berita Pertama Yang keluar Adalah Pelaku Sehat Pelaku Sehat Ini Harus Digaris Bawahi Yang Ngomong Pelaku Sehat Ini Adalah Lampunya Mati Kata Eddie Kepada Tempo 30 September Ini Oke Mungkin Karena Udah Dikode Sama Lighting Kita Udah Mati Mungkin Sampai Sini Aja Videonya Kalo Info Terbaru Tentang Islam Kalian Bisa Langsung DM Instagram Aku Email Atau Email Aku Di Youtube Kalo Kalo Ini Orang Tetangga Kudatangi Datang Bodoh Kali Kau Kau Nyoret Nyoret Kau Coret Rumahmu Sendiri Coba Bacaan Itu Bagaimana Dengan Asumsi Kalian Semua Yang Melihat Berita Ini Mendengarkan Berita Ini Menonton Berita Ini Apakah Ini Adalah Propaganda Karena Ini Tanggal 30 September Ataupun Ini Adalah Kegiatan Para Para Anti Islam Atau Apapun Kalian Bisa Komen Di Bawah Ini Asumsi Kalian Seperti Apa Kok Belakang Ini Kok Islam Diserang Terus Gitu Kan Oke Terima Kasih Udah Nonton Video Ini Guys Tapi Jangan Lupa Like Comment And Subscribe And See You In Video Bye Bye Assalamualaikum Oke Dengarkan Kini Ku Akan Katakan Sebuah Ujian Hidup Yang Buat Beratakan Terjatuh Dan Terpuruk Di Fitna Dan Dihina